Hai kembali lagi di sang petualang sosial channel pada video kali ini kita akan interview bareng pegiat termasuk pelaku bisnis batik namanya itu Z batik batik by natural color ini punya punya kelebihan dong punya apa ada hasilnya tersendiri kita ngobrol-ngobrol tentang mungkin storytellingnya secara singkat barengkas siapa Kak barangkasasi ya Oh boleh dikirimkan nih bagaimana latar belakang dari bisnis batik dari jibatik ini berdiri tahun berguna ya di awal dengan keprihatinan kita terhadap batik di kota Semarang yang pada saat itu masih mengalami mati turis itu jadi bisa digantakan ada kampung batik tapi enggak ada ke batiknya Oh gitu jadi kita tertarik untuk bisa membangun batik kota Semarang dengan cara mengejar budi yang ada di sini jadi mereka dari A sampai Z sampai muncul per tahun 2006 jadi ini memang udah apa luar biasa sekali perjuangannya cukup panjang dan harinya sudah masukkan produk-produk batik ada batik motif apa aja nih tadi kan kelebihannya bisa nih apa natural kolornya ini yang 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 apa di dibahas kita semuanya bagi ini aja kita menggunakan warna alami dari tanaman dan juga buah-buahan kebetulan kalau yang warna biru ini ini kita dari tanaman indigo namanya tanaman kita kembangin bareng sama petani jadi kita tanam sendiri tanamannya menghasilkan warna biru kemudian ada warna kuning dari jelawet terus ada juga dari kayu tinggi gitu dan semuanya ini kita sudah standar nasional Indonesia jadi kualitasnya juga udah bisa dari apa ya diyakinkan untuk lebih awet lagi lebih awet lagi dengan organik tadi dengan apa natural color jadi ada apa namanya nama-nama tersendiri gak motif tertentu begitu yang paling menonjol di Zibatik ini oke jadi kalau kalau kita mengakan Zibatik Semarang jadi ini kita bikin motif ikon kota Semarang nah ini ada motif warak undok namanya ini ada motif warak iya jadi warak ini adalah salah satu ikon kota Semarang yang biasanya diarak-arak pada saat mau kuasa Oh iya jadi ada namanya tradisi dukberan ya jadi hewan rekan ini diarak-arak lilin kota yang jadi ikon dari kota Semarang wah ini jadi kearifan lokal yang dituangkan dalam batik begitu karena memang luar biasa sekali ya batik itu apa bukan hanya soal menggambarkan tetapi juga memiliki cerita tersendiri dari kehidupan masyarakat di sekitar jadi tadi teman-teman ini luar biasa sekali berawal dari pemberdayaan kemudian ada satu kampung batik yang mati suri kemudian asasi dan timnya kemudian mulai melakukan pemberdayaan untuk menghidupkan kembali kampung batik yang mati suri dan hari ini sudah memiliki batik yang populer standar nasional dan siap setelah dipasarkan bahkan ke internasional dengan kehasan tersendiri ini luar biasa sekali menjadi inspirasi bagi kita yang di desa-desa di seluruh Indonesia untuk bisa terus bagaimana caranya menggali potensi desa yang ada dan kemudian agar memiliki value atau nilai yang luar biasa dan bisa dipasarkan Terima kasih teman-teman Terima kasih kasih kita ketemu lagi nanti di momen selanjutnya maju terus batiknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Kain soket dari kelarik lipat rapi biarkan sama Buzana Zibatik custom yang menarik bisa dipakai di Semerata Acara Barangnya bagus-bagus warnanya bagus-bagus ya Pak ya Buzana Zibatik Lihat sudah di beli 2 bagian ya Iya Nggak tahu Pak membuatnya lebih gampang Iya Oke Pak Ini batik Bogor Batik Semarang Batik Bogor Batik Tim Semarang ya Semarang Semarang Masih mengasihkan video ini kegiatan bazar Indonesia hits dan Sunday launch fashion show di Swiss Berlin Hotel Kota Bogor yang sangat luar biasa sekali Dan dihadirkan juga para UMKM yang sangat luar biasa dari seluruh Indonesia salah satunya Zibatik dengan branding natural color nya Selain itu juga hadir UKM IKM Bambu Anda Bumdes Mamas Pandegla dengan produk inovasi serba bambu yang merupakan dampingan dari Enslik Enslard dengan programnya Rift Canada Ada produk kuliner dan fashion atau kerudung dari Kepulauan Anambas Kepulauan Riau dengan produk-produk yang luar biasa dan telah dipasarkan baik regional nasional bahkan internasional Ayo teman-teman IKM dan UMKM seluruh Indonesia terus semangat dan terus berkreativitas karena pada kegiatan ini Dukungan dari berbagai intansi ataupun NGO sangat luar biasa sekali terhadap IKM dan UMKM Ada Bawa Indonesia Global Rumah Kolaborasi Bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Kedeputian Koordinasi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Dan luar biasanya pada kegiatan ini juga tokoh-tokoh pengusaha NGO atau pendari tokoh publik juga dihadirkan untuk mendukung UMKM dan IKM dari seluruh Indonesia Semoga pandemi lengkas berakhir dan IKM UMKM seluruh Indonesia terus berkembang dan maju menjadi tonggak dari pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan Terima kasih Salam Kreatifitas Salam Pemberdayaan Salam Peduli UMKM Salam Sahan Petualan Sosial Salam Pemberdayaan 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 Salam Pemberdayaan